Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gajak Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Oke gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Oke guys kali ini kita akan mereaksen sebuah video yang sedang hangat katanya Jadi langsung saja guys kita play videonya Sudah tidak sabar saya ini video apaan gitu kan Let's go kita play videonya Wow Anak tempatan cipta kereta perisai taraf dunia Wow Siapa sangka kederaan sebesar dan secagih ini merupakan hasil tangan anak tempatan Ui Hmm Menempati piyawa yang antarabangsa Teknologi, ciri keselamatan, ruang untuk senjata termasuk untuk grenade launcher Semuanya ada pada kenderaan ini Ui Ketua juruteranya Karul Hazul Muhammad Rasid berkata Bukan saja kualitinya setara dengan produk luar negara Boleh dimasukkan pelbagai senjata malah harganya juga lebih kompetitif Kenderaan ini kita boleh pasang pada mana-mana senjata dan juga sistem persenjataan yang ada di luar lah Sebab kita adalah customise sendiri semua barang So Apa-apa senjata Contoh ATGW Atau anti-aircraft Ataupun Star Street Kita boleh pasang Tak ada masalah Untuk kenderaan ini So basically itu adalah Daripada requirement daripada customer Daripada pelanggan Untuk apa jenis senjata yang diorang mahu HMAV 4x4 ini Turut memiliki remote control weapon station Yang membolehkannya menembak secara 360 darjah Semasa bertempur Misbah kuasa berat untuk kenderaan ini Ialah 24 kuasa kuda pertan Dan ia turut melengkapi sistem hidraulik Serta pintu tanjakan di belakang kenderaan Menariknya HMAV 4x4 mampu berkerak pantas Di atas pelbagai bentuk muka bumi Malah boleh mencapai kelajuan 110 km sejam Ia direka dibina dan dipasang di Malaysia Kini sudah mula mendapat pertanyaan Daripada negara luar Termasuk dari Timur Tengah Ini boleh dikatakan satu kebanggaan di Malaysia Kerana Kita boleh katakan mencatat sejarah Pada ketika ini Satu company di Malaysia Kita develop Produk tempatan Weh produk tempatan Belum ada yang Kenderaan seperti ini Yang dibina Satu patus Dari tempatan Menggunakan kepakaran Kira-kira 140 tenaga tempatan HMAV 4x4 adalah bukti Kepakaran dan kemahiran rakyat Malaysia Setanding negara luar Mantap Laporan di Daudin Daud dan juru kamera Rizal Rahim Wow ini keren banget guys Dan pembinaan mobil pertahanan 4x4 Mengambil masa 4 tahunan Oleh perusahaan tempatan Ataupun karya anak bangsa Tanpa modal atau uang dari pemerintah Wow Modal pembinaan ini Menelan kos sebanyak 16 juta ringgit Malaysia Termasuk semuanya dari awal perancangan Hingga selesai Mobil ini berencana dibina Untuk pertahanan Malaysia Atau tentara Malaysia 70% bahan untuk membina mobil ini Yang super canggih ini Bahan-bahannya dari perusahaan di Malaysia Pemilik perusahaan yang membina ini 100% milik Malaysia Wow So This is amazing banget teman-teman Jangan lupa Like, comment, and subscribe Nah selanjutnya kita akan mereksan sebuah video Dari Carita TV guys Jadi langsung saja guys Kita play videonya Waalaikumsalam Okay 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 Real def HMAF 4x4 Real def Yeah Dan ini juga bahkan di ekspor Dia menggunakan lebih daripada 70% kumpulan tempatan Engine daripada Caterpillar Transmisi daripada Allison Axel dia juga di import Yang lain-lain Leka bentuk apa semua itu In fact the IP also belongs to Mil def International Technologies Sebuah syarikat tempatan Yang diketuai oleh Datuk Seri Nizam Orang Kulin Kedah Okay Weh kokoh guys Weh kokoh guys Mantap eh Charita TV Langsung saja guys Disupport Di like Comment Dan Disubscribe Channelnya Abang ini Menggunakan engine Terima kasih Okay 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 Dia macam Humvee lah Selalu kau tengok kan Dia boleh dikempiskan Dan dia boleh naik balik Sebab dia ada air pump sendiri So maknanya Dalam pasir ke Nak dia more traction Dia boleh turunkan Tekan udara dia Kemudian naikkan dia balik Orang selalu kata Nak kereta yang kerah kan Orang langgar tak ada apa kan Kereta ni tak ada Trumple zone Ini level 2 Bulletproof Dan dekat atas tu Ada gun Aku tak tahulah Ini bukan gun panu laju Ini gun G-U-N Okay Ini Kau dah boleh gerak lah Tunggu dia Kau dah berperasa Untuk ni Wah Tengok pintu dia Tebal mana Gila lo Woi Ya memang Lantik peluru kan So Kalau korang ada duit Mungkin boleh beli juga Jadikan MTV Boleh buat family Kat belakang Oke Hei keren guys Mantap Ruang lega bumi 430M Rampu beroperasi Dari suhu Serendal Wow Wow Abang main video game ke Main Atari ke Tahu Main game bang Dia bagi saya main game Apa kerja abang sebenarnya bang Saya kat sini Sebagai Electrical and electronic Asal mana bang Perak Orang Perak Dengar tu Orang Tepeng kena bangga Anak kita boleh buat benda ni Kau tak dah Koleh pintu dia Simple Tak ada power window Sebab ni tebal Kau boleh nampak tebal mana tu Ini untuk salah tu Lock dekat atas Macam lock pintu rumah dapur kau tu Dan yang ni untuk Buka Oh Okay Saya Datuk Seri Nizam Kassar Okay Daripada Kulim Kedah So my company Yang buat Kenderaan ni Kita boleh katakan Ini Company Tempatan Yang Buat Amat viker Pertama di Malaysia Satu patut Terpada Tempatan Datuk Seri Saya nak tanyalah Enjin menggunakan Enjin katerpilir Betul tak? Betul Your transmission is from Allison Betul Axel pun Axel daripada mana? Axel Daripada France Okay So memang itu adalah Komponen-komponen penting Apa Bezanya Benda ni High mobility Amat vehicle Yang Datuk Seri buat Berbanding dengan Negara luar Adakah ini Lebih bagus Lebih sesuai Dengan keadaan Muka bumi ASEAN Ataupun macam mana tu Untuk kenderaan High mobility Amat vehicle Yang kita bangunkan ni Adalah kita titik beratkan Tentang Doxain Daripada Tentu darat Dan kita tengok juga Dari segi Bentuk muka bumi Di Malaysia Dan amnya di ASEAN Tentang ni Dicipta Untuk Mobiliti dia Dia punya Power dia Dan mudah Akses Untuk keluar masuk Dan diploma Harga pun Harga pun tak nak cakap lagi Ini Kepekaran Desain apa semua Orang tempatan Orang kita Kepekaran Desain semua Orang tempatan Kita buat Lokal komponen Berapa persen Lokal komponen 70% Ada tak Sebarang insentif Dari kerajaan Untuk menghasilkan Kenderaan Perisai So far kita Menggunakan dana Sendiri Oh Dana sendiri So Kerana Itu dia Dengar kata Dato' Sri Tidak ada guna Mana-mana Insentif Ataupun dana Duit sendiri Untuk Hasilkan Satu produk Kita tak boleh lah Nak tunggu Harap Bagi alasan Nak tunggu government Nak tunggu government Sampai bila Sampai bila Orang lain pun tak tunggu Dan Dato' Sri ni Anak kulim kedah Dah buktikan Dia tak payah Nak tunggu Subsidi ke insentif Boleh buat sendiri Betul tak Dato' Sri? Itu dia Insya Allah Oke Terima kasih Terima kasih Jangan lupa Subscribe Channel kami Dan tekan butang loceng Supaya anda tahu Bila video baru kami Akan muncul Oke guys Sudah selesai videonya So ini keren banget Tahniah Buat Malaysia Yang Anak-anak Malaysia ini Anak kulim kedah Hasilkan kereta Perisai pertama negara Wow So This is keren banget guys Tahniah 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 Mantap kali Oke Saya Gak bisa komen Apa-apa teman-teman Karena Memang Wow Canggih guys Keren banget Oke guys Cukup sekian saja Reson kali ini Semoga teman-teman suka Jangan lupa untuk Tinggalkan komentar di bawah Dan subscribe Like dan komen Terima kasih Dan saya Pemin Ududri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh